Bismillahirrahmanirrahim Kuzi dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT Yang nantiasa melimpahkan tahmat, taufik, jayah, serta mulia kepada kita semua Sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar Pada mata kuliah ekonomi syariah di semester 2 manajemen EF Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan ribau berkah dari Allah SWT Dan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu Khususnya ilmu ekonomi syariah yang hari ini kita akan pelajari Baik salawat serta salam juga semoga tetap dikirah ruahkan kepada jundunan kita Habibah dan Nabi Muhammad SAW Serta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tapi ini ya Serta seluruh umatnya yang selalu taat-paat terhadap ajaran Leo Yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen E semester 2 Walaupun sudah dua minggu mungkin ya Ini apa pelaksanaan lebaran atau hari raya Idul Fitri Tapi tidak ada salahnya Saat ini saya menyampaikan dan mengucapkan selamat Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Taqaballahu minawaminkum Taqaballahu ya karim Mudah-mudahan hari ini kita dilubarkan ya Satu sama lain Karena memang namanya manusia Pasti jelas ada banyak kesalahan Tak itu disengaja maupun tidak Disadari maupun tidak Kemudian yang besar maupun yang kecil itu jelas selalu ada Maka itu kita saling melubarkan ya Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi manajemen E di semester 2 Selanjutnya kita seperti yang sudah kita sepakati bersama Bahwa pokok bahasan pada pertemuan perkuliahan ekonomi syariah Seperti yang terjadi pada minggu-minggu sebelumnya Kita akan coba dipresentasikan oleh teman kita ya Dan teman kita saat ini sudah siap untuk menyampaikan pemaparan hasil tim kerja kelompok ya Dengan pokok bahasan teori atau kaedah hukum transaksi ekonomi syariah ya Dan yang akan dibawakan oleh rekan Anugrah Pingkan Kemudian Leoni Karlopadewi dan Nisa Nurhaliza ya Dan saya kira untuk mempersingkat waktu ya Kita langsung saja kepada kelompok lima ini ya Anugrah silahkan Leoni dan Nisa untuk mempresentasikan Dengan pokok bahasan teori atau kaedah hukum transaksi ekonomi syariah Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan mempresentasikan salah satu materi dari masa kuliah ekonomi syariah Yang berjudul teori atau peningguh hukum transaksi ekonomi syariah Yang merambut tekan Anugrah Pingkan Pratini Leoni Karlopadewi dan Nisa Nurhaliza ya Kemudian materi yang pertama akan saya lantarkan di selain ini Kajian ilmu ekonomi secara umum sebenarnya menyangkut sikap tingkah laku manusia Terhadap masalah produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang komuniti dan perayatan Sementara di Indonesia dikenal dengan istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konsensional yang berkembang di dunia di luar saat ini Perbedaan tersebut terutama dikarenakan di dalam ekonomi Islam teringkat kepada nilai-nilai agama Islam Sedangkan ekonomi konsensional memisahkan diri dari agama sejak negara-negara bahas yang pegang kepada sekularisme Dan menjalankan politik sekularisasi Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau dikelaku manusia Namun, pada ekonomi konsensional, nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata Dalam ekonomi Islam, dikelolai dengan integritas ini dan sangat hati-hati yang terikat dalam hal dan harapnya Demi menjalankan maksud tersebut, beberapa sifat yang melarikan oleh orang Tuhan Yang pertama adalah sidik Sidik merupakan pengolahan usaha dilakukan dengan moralitas yang menuju tinggi nilai-kenujuran Dan tidak dilakukan dengan cara yang meragukan, terutama lagi yang bersifat melarang atau haram Yang kedua merupakan tabli Dalam istilah praktis, dimaksudkan secara sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip kita Yang perlu dijadikan benar-benar dalam beruntung amal Termasuk segala manfaat dan retiko yang menyertainya Serta cara mengatasinya dari pengguna Dalam konteks ini pula, sebaiknya tidak menghadapkan pemenuhan prinsip syariah swasta Namun juga harus dipandungkan dengan berbagai situasi dan kondisi sosial masyarakat Yang ketiga adalah amanah Yang itu menjaga dengan ketat prinsip kehatian siaran dan keujuran dalam mengelola dana Yang ditolong oleh dari sahibu umur awal selaku pemilik dana Sehingga timbul saling percayaan arah pemilik dana dan pengelola dana Yang keempat adalah patron Yang dimaksud patron Yang dimaksud patron Yang dimaksud memastikan bahwa pengelola usaha dan masyarakat Melakukan secara profesional dan komplit Sehingga menghasilkan keuntungan maksimum Termasuk pengelolaan dana dengan penuh kesatuan dan penuh rasa tanggung di wawasan Selanjutnya ada aset-aset ekonomi dalam Islam Yang pertama ada sediap transaksi mengingat orang atau pihak yang melakukan transaksi Kecuali apabila transaksi menyimpan dari hukum Misalnya ada yang memperdagangkan barang haram Pihak-pihak yang berstransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati Yang kedua ada syarat-syarat transaksi Dirancang dan dilaksanakan secara bebas Tetapi bersama dengan tanggung jawab Dan tidak menyimpan dari hukum syarat Dan ada kesopan kandil Dan yang ketiga ada setiap transaksi dilakukan secara sekarela Tanpa ada paksaan dari pihak manapun Dan keempat ada Islam mewajibkan agar setiap transaksi dilabati dengan niat yang baik dan ikat Karena Allah SWT Sehingga terhindar dari segala bentuk penipuan dan kecurangan Yang kelima ada adat kesiasaan Yang tidak menyimpang dari hukum syarat Boleh digunakan untuk menentukan batasa atau kriteria-kriteria dalam transaksi Selanjutnya ada penerapan transaksi dalam Islam Yang pertama rumpun dan syarat jual beli Harus berangkal Yang kedua balik Yang ketiga berhak menggunakan hartanya Yang keempat tugas atau ucapan Yang kedua syarat barang yang diperjual belikan Harus barang yang diperjual belikannya halal Dan yang kedua barang itu ada manfaatnya Yang keempat barang itu ada di tempatnya Yang keempat barang merupakan hilis penjual Dan yang kelima barang diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jual Siar ialah hak membeli bagi penjual dan pembeli untuk menurutkan jual belinya atau memandalkan penadannya suatu hal Hukum itu membolehkan hak siar agar tidak terjadi penyesalan bagi penjual maupun pembeli Adapun hiar itu bermacam-macam Yang pertama ada hiar matri Ialah hiar yang berlangsung selama berjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli Yang kedua ada hiar syarat Ialah hiar yang dijadikan sebagai syarat pada waktu akar jual beli Hiar syarat dibolehkan dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam kerja akan Yang ketiga ada hiar adib Hiar cacat Maksudnya pembeli mempunyai hak diri untuk mengurungkan akar jual belinya Karena terdapat cacat pada barang ini Yang macam jual beli Jual beli dapat dilihat dari beberapa sedikit makanan secara lain Yang pertama jual beli yang tak dan tidak terlarang Yang terlarang Yaitu jual beli yang terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat Dua jual beli yang terlarang dan tidak sah batil Yaitu jual beli yang adalah Ketua atau puluh rukunnya Atau jual beli itu pada dasarnya Dan sifatnya tidak dijari angkat Ketua jual beli sesuatu yang termasuk lagi Jual beli air mani hewan ternak Jual beli yang mengandung usul kejurangan dan peribuan Yang ketiga jual beli yang tak tapi terlarang Terjadikan hasil beli yang terlalu berikut Merukisan kejualan Membentuk peredaran barang Dan merukisan kepentingan Terjadikan hasil beli yang terlalu berikutnya Pengembalian pesan atau pinjaman Tidak boleh kurang nilainya Bahkan setelah bagi yang berutang Mengembalikan lebih dari komo Ya sama ekonomi dalam islam Yang pertama ada sirka Sirka berarti parseruan atau bersebutuan Yaitu bersebutuan antara dua orang atau lebih yang bersepakat Untuk berkerjasama dalam suatu usaha Yang keuntungan atau hasilnya untuk mereka bersama Sirka dapat dibagi menjadi dua macam Yang pertama ada syarikat harta Syarikat harta yaitu akad dari dua orang atau lebih Untuk berkongsi pada harta yang ditentukan Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan Adapun Tukun dalam syarikat harta itu adalah Yang pertama ada ikut atau lapar akad Yang kedua ada anggota-anggota syarikat Yang ketiga pokok atau modal dan pekerjaan Dalam kehidupan modern Bentuk daripada syarikat harta Misalnya firma, CV, ataupun PP Yang kedua ada syarikat kerja Syarikat kerja adalah gabungan dua orang atau lebih Untuk bekerjasama dalam total jenis pekerjaan Dengan kesetuan bahwa hasil dari pekerjaan Dibagikan kepada seluruh anggota syarikat Sesuai dengan perjanjian Manfaat syarikat kerja adalah sebagi berikut Yang pertama menjalin hubungan bersaudaraan Untuknya bersama anggota syarikat Yang kedua memenuhi kebutuhan Dan meningkatkan kesejahteraan apotensiaikat Yang ketiga menyelesaikan dengan baik pekerjaan-pekerjaan besar Yang keempat melahirkan kemajuan Dalam bidang ilmu pengetangguan dan teknologi Dalam bidang ekonomi dan kebudayaan Serta bidang keamanan dan tersebut Mudah roba seluruh istilah Mudah roba atau kirot adalah pemberian modal dari pemilik modal Kepada seseorang yang akan memperdagangkan modal Dengan ketentuan bahwa untung ini disambung bersama Sesuai dengan perjanjian antaranya Pada uang-uang Hukum melakukan mudah roba itu Dibolehkan atau mubah bahkan Dianjirkan oleh syarikat Karena didalamnya terdapat khusus Tolong menolong dalam kebaikan Hukum dalam mudah roba atau kirot adalah Satu, mungkin pemilik modal dan muntahir Yang menjalankan modal Sedangkan sedangkali berapa Dua, uang atau barang yang dijadikan modal Harus disuntung di rumahnya Tiga, jenis usaha dan tempatnya Dan yang disuntung di rumah Empat, besarnya seultumnya bagi masing-masing pihak Sedangkan sesuai dengan kesempatan pada waktu Yang kelima, mungkin muntahir Muntahir, sedangkannya bersikap jujur Ketiga, mudah roba, kukuparoh, dan muntahkoh Yang kesempatan, mudah roba dan muntahkoh Mudah roba ialah paruhan Nantiyotawah atau ladang antara Pemilik dan penggarap Sedangkan pentingnya berasal dari penggarap Jika pentingnya berasal dari penggarap Disebutnya muntahkoh Yang kedua adalah muntahkoh Muntahkoh adalah Persikap jujur Dan namunnya Ketiga, mudah roba Kukuparoh, dan muntahkoh Yang kesempat, mudah roba dan muntahkoh Muntahkoh Mudah roba ialah paruhan Nantiyotawah atau ladang antara penggarap Sedangkan pentingnya berasal dari penggarap Jika pentingnya berasal dari penggarap Disebutnya muntahkoh Yang kedua adalah mudah roba Mudah roba adalah paruhan Nantiyotawah antara pemilik dan penggarap Yang besar bagian masing-masingnya Sesuai dengan bergantian pada saat Yang keempat, sistem perbankan yang islami Sistem perbankan yang islami Maksudnya adalah sistem perbankan yang berdasar Dan sesuai dengan ajaran islami Yang dapat dilunjuk pada Al-Quran dan Al-Quran Sistem perbankan yang islami Dikelola oleh bahasa Allah Yaitu lembaga yang usaha komputer memberikan Kredit dan jasa lain Dalam melalui lingkar pembayaran Serta peredaran uang Yang pengobrasiannya disesuaikan dengan Yang kelima Sistem asuransi yang islami Menurut bahasa Serta asuransi alat Aftamin Berarti pertanggungan Sedangkan menurut istilah asuransi Adalah akad antara penanggungan Yang mempertanggungan sesuatu Ulama ini Sepakta bahwa Aturansi dibolehkan Dengan cekatan Cara terjadi Sesuai dengan ajaran islami Yaitu Ditegakannya Prinsip keadaan Dibilangkannya Untuk mainir Atau Untuk musim Berapasan hak Dan kegoliman Serta berarti dari Yang kelima Objek jual beli Dapat dikirim Sedangkan jual beli Yang dilarang menurut Serta berarti islami Adalah Satu Transip kejualan beli Yang menjauhkan diri Yang menjauhkan diri dari ibadah Yang kedua Transip kejualan beli Badan yang kawal Yang ketiga Transip kejualan beli Harta tiga Yang keempat Transip kejualan beli Harta tiga Baik Terima kasih Kelompok Lima Barusan Yang sudah Mempresentasikan Luar biasa Begitu Bagus Selain bagus Presentasinya Memang Materinya Menyeluruh Komprehensif Tadi diceritakan Bahwa transaksi Ekonomi syariah Selain Jual beli Diterangkan Tentang syirkah Kerjasama usaha Mudarobah Musyaroka Kemudian Tidak hanya jual beli Dan investasi Kerjasama usaha Juga insuren Transaksi Dalam ekonomi syariah Juga dijelaskan Kemudian Juga Sewa Sebetulnya Ada sewa Jual beli Seperti Anda Misalkan Sewa kos Sewa Mobil Untuk dirental Sewa Itu transaksi Dalam ekonomi syariah Cuma Tadi juga Sudah diterangkan Komplit oleh Kelompok ini Rukun dan syarat Dari transaksi Sudah diterangkan Walaupun tadi Ilustrasi-ilustrasinya Banyak di Proses jual beli Tetapi Memang Hampir Dua bertiga Dari Kehidupan dunia ini Memang tidak lepas Dari niaga Jual beli Wah luar biasa Bagus Bahkan tadi Diceritakan Dari awal Bahwa Rasulullah itu Merupakan pebisnis Ya Ekonom Ekonom Ya Ekonom Yang sudah sesuai syariah Dimana tadi Memenuhi beberapa Sifat Ya Sidik Amanah Patonah Dan tablet Dan saking Bisa dipercayanya Beliau Di pebisnis itu Disebut Gelar Al-Amin Orang yang bisa dipercaya Ini luar biasa Intinya materi Yang dijelaskan Oleh kelompok ini Luar biasa Komplet Komprehensif Dan luar biasa Bagus Saya kira Tambahannya juga Tidak terlalu banyak Cuma Nanti Sebenarnya Kalau untuk detail Transaksi-transaksi Kayak tadi Jual beli Jual beli Juga ada banyak Teragam macamnya Ada bayi istisna Bayi salam Kemudian bayi bistaman ajil Bayi musawamah Dan lain-lainnya Kemudian Mudarobah Mudarobah Juga ada tiga Ada mudarobah Mutlako Mudarobah Mukoyada Dan mudarobah Mustaroka Jika Anda Jalan-jalan ke perbankan Atau observasi Coba ambil brosulnya Disitu ada jenis-jenis Yang tadi saya sebutkan Kemudian kerjasama Investasi Usaha Musyarokah Juga ada Dua Ada mudarobah Musyarokah Wujuh Ada Musyarokah Inan Tadi ada kerjasama Dengan barang Disatukan Itu seperti apa Ada juga dengan Uang Dan sebagainya Kemudian ada Sewa Sewa juga ada dua jenis Ada ijaroh Ada ijaroh Mentahiyabitamli Kemudian insuren Tadi bagus Sudah diterangkan Dan untuk lebih detail teknisnya Memang bukan di materi Mata kuliah ini Nanti di mata kuliah Di atasnya ada Perbankan syariah Ada kooperasi syariah Ada insuren syariah Ada reksadana syariah Kemudian juga ada Akuntan syariah Jadi di atasnya Jadi kalau mau nanya teknisnya Sebenarnya sih memang Bukan dibahasan materi Saat ini Walaupun kalau ada yang nanya Kalau ada yang waktu Waktu nanti bisa kita jelaskan juga Apa bagaimana cara penghitungan Bagi hasil dan lain sebagainya Begitu ya Luar biasa bagus untuk kelompok ini Aplos Yang luar biasa Dan silahkan Selebihnya Untuk berdiskusi Barangkali ada Teman-teman audien Di kelas E Yang ingin Berdiskusi Dan disampaikan Kepada kelompok Yang barusan mempersentasikan Baik dari saya juga Cukup sekian Dan mohon maaf Bila ada kesalahan Kekurangan Dan kehilapan Silahitopiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!